Halo teman-teman, ini ada topik baru yang akan kita bahas ya, itu tentang kapasitor dan induktor. Ini topik yang menarik nih, karena kedua komponen ini banyak digunakan pada berbagai alat-alat elektronika, seperti komputer, hp, dan lain-lain. Jadi, kedua komponen ini adalah komponen fundamental. Nah, pada pembahasan kita di video ini, saya membagi dalam 9 kategori yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, yang sedang kalian tonton saat ini adalah mindmap kapasitor dan induktor, saya kasih nama 6.1. Jadi, pada video ini akan diberikan gambaran ya, biar kalian bisa punya peta tentang apa yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama, sorry, yang 6.2 itu akan dibahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kapasitor, rangkaian atau komponen kapasitor itu seperti apa saja, kemudian instrumen ini bisa fungsinya untuk apa, kemudian bagaimana cara menghitung kapasitansi pada kapasitor, itu ada di sini ya. Kemudian, yang 6.3 itu adalah rangkaian kapasitor, rangkaian kapasitor dibagi menjadi rangkaian seri, kemudian yang 6.4 adalah rangkaian untuk yang paralelnya. 6.5, kita akan bicara tentang apa itu induktor, kemudian 6.6, dan 6.7 itu kita bicara rangkaian induktor untuk bagian seri dan bagian paralel. Masih ingat ya, kalau bagian seri ya, seri itu kan yang bentuknya begini, seri ya, seri induktor, seri begini, kemudian induktor paralel, itu bentuknya seperti begini, oke, begitu ya. Kemudian untuk 6.8 dan 6.9 ini adalah aplikasi atau penerapan dari kapasitor dan induktor, nah kita akan belajar dua hal di sini, yaitu rangkaian integrator dan rangkaian diferensiator. Semoga video ini bisa menjadi gambaran buat kalian untuk punya peta tentang apa yang akan kita pelajari. Oke, tetap semangat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!